Saya dokter Aryani, saya dokter spesialis anak, konsultan gastrohepatologi anak, artinya konsultan pencernaan dan hati anak. Pencernaan anak itu sebetulnya adalah faktor yang penting dalam pertumbuhan anak. Kenapa? Karena kalau kita berikan makanan atau nutrisi kepada seorang anak, maka bagaimana cara nutrisi tersebut bisa membuat anak bertumbuh? Pasti dengan cara dicerna dengan baik dan diserap dengan baik di dalam saluran cerna. Untuk saluran cerna ini, maka kita harus sangat berhati-hati pada saat kita memberikan makan untuk pertama kalinya. Kita harus perhatikan betul usia anak. Usus itu sebetulnya sudah mulai siap menerima makanan mulai dari usia bayi 17 minggu. Tapi pada anak-anak yang ASI eksklusif, kita bisa lanjutkan ASI eksklusifnya hingga usia 6 bulan, baru kemudian kita memulai MPASI secara bertahap. Saluran cerna itu sebetulnya memegang 60-70 persen faktor imunitas yang ada di dalam tubuh. Artinya, saluran cerna sangat berperan dalam daya tahan tubuh. Karena itu, pada saat kita memberikan makanan, kita juga perlu ingat apakah kesehatan saluran cernanya itu baik. Jadi jangan lupa, saluran cerna berperan penting dalam kesehatan anak. Yaitu, saluran cerna bisa melindungi anak dari penyakit, saluran cerna yang baik juga bisa menghantarkan nutrisi secara maksimal, sehingga makanan yang dimakan oleh anak dihantarkan ke seluruh tubuh untuk pertumbuhannya. Dan, apabila ada masalah dengan saluran cerna, segera bawa anak ke dokter anak yang terdekat untuk diberi bantuan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.